Kita beralih ke informasi lain, satu unit kapal kayu pengangkut BBM jenis Pertalite Ludes terbakar di perairan Sungai Bulu, kecamatan Dabo, Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Satu anak buah kapal dikabarkan terluka, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asap hitam yang membumbung tinggi membuat panik warga dan nelayan yang sedang berlabuh di pelabuhan rakyat Sungai Bulu, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Asap tebal berasal dari kapal kayu tanpa nama yang usai mengisi bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina Terapung. Polisi dari Satuan Pol Air Polres Lingga yang bergerak ke lokasi kejadian tak bisa berbuat banyak, karena kapal bermuatan BBM jenis Pertalite tersebut langsung terbakar habis. Menurut AKP Thomas, kasat Pol Air Polres Lingga, kapal kayu naas tersebut merupakan kapal pengangkut BBM jenis Pertalite yang biasa mengisi BBM ke pulau-pulau di seputar Kabupaten Lingga. Sebelum terbakar, kapal sempat mengisi BBM jenis Pertalite sebanyak 74 gram dan minyak solar 7 gram. Guna mengantisipasi makin meluasnya kebakaran, warga sempat menganjutkan kapal kayu itu ke tengah laut sambil berupaya memadamkan api. Terbakar adalah kapal pengangkut BBM untuk masyarakat di kampung, mengkurat di Daik Lingga. Jadi asal kapal tadi dari Daik menuju ke Sungai Bulu untuk mengangkut BBM. Ketika akan lepas tali setelah mengisi BBM, terjadi percikan api di mesinnya sehingga mengakibatkan kebakaran di kapal. Jadi dari masyarakat upayanya untuk menggeser daripada kapal itu ke tengah biar tidak merambat ke pom bensin apung maupun ke kapal-kapal di masyarakat ini. Sementara itu, satu orang anak buah kapal dikabarkan mengalami luka bakar dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Dabo Singkep. Terbakarnya kapal pengangkut BBM yang akan dibawa ke wilayah Daik Lingga ini membuat pasukan BBM jenis Pertalite dan Solar di daerah tersebut terganggu. Dari Lingga Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Kontributor Nusantara TV melaporkan.